Suara mendesing. Suara tajam sesuatu yang menerobos udara langsung terdengar. Kemudian, Zhuawan dan Guijing melihat seorang wanita tinggi dan cantik dengan kulit seputih salju, yang tampak seperti peri yang turun dari surga, muncul di depan mata mereka. Saat Guijing melihat wanita cantik ini, wajahnya berubah muram. Dewi King Luan, Guijing bertanya dengan suara rendah. Wanita ini adalah King Luan Female Celestial yang datang dari King Luan Seng Zon setelah mendengar berita tersebut. Pada saat ini, mata indah Lady King Luan mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia menatap Guijing dan mengerutkan kening. Pemimpin sekte Gui, ada keributan besar di sini sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Guijing berkedip. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kita baru saja tiba. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sini. Zhuawan berdiri di belakang Guijing dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Dewi King Luan dalam diam. Mata indah Peri King Luan sedikit bergeser dan mendarat di tubuh Zhuawan. Dia tersenyum dan berkata, Jika tidak terjadi apa-apa, mengapa adik laki-laki ini menderita luka yang begitu parah? Guijing mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, Peri King Luan, apa maksudmu dengan ini? Bibi Celestial King Luan tersenyum tipis dan tidak marah. Tepat saat dia hendak melanjutkan bicaranya, dia tiba-tiba menoleh ke cakrawala di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, Sepertinya banyak teman lama yang tidak dapat menahan diri dan semuanya bergegas ke sini. Master Sekte Gui, di hadapan begitu banyak teman lama, saya rasa Anda harus bisa berterus terang. Wajah Guijing menjadi gelap. Dia sangat jelas bahwa mereka yang dapat bergegas dalam waktu sesingkat itu semuanya adalah ahli alam transformasi Dewa Iblis. Selain itu, mereka semua adalah pemimpin kekuatan besar. Tidak ada dari mereka yang lebih lemah darinya, dan beberapa bahkan lebih kuat darinya. Wus, wus. Seketika, sejumlah sosok muncul di dekatnya. Sengzon Longdouzi, Sengzon Bintang Surgawi, Penguasa Suci Bintang Surgawi, Raja Jahat Iblis Surgawi dari Klan Iblis Surgawi, Raja Iblis Bibrida dari Klan Iblis Bibrida, Putra Iblis Hantu dari Klan Iblis Hantu. Wajah Guijing langsung memucat saat dia menatap sosok-sosok yang muncul satu demi satu. Mereka semua adalah ahli puncak dari wilayah utama Li Yuan, dan kedatangan mereka membuat Guijing merasa sangat tertekan. Peri, pemimpin sekte Gui, jadi kau di sini juga? Baru saja terjadi keributan besar. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dewa Bintang Surgawi mengenakan jubah panjang yang dipenuhi cahaya bintang. Dia tampak sangat tampan. Dia dan Longdouzi segera datang ke sisi Periking Luan dan Guijing. Dewa Bintang Surgawi bertanya kepada Periking Luan dan Guijing. Zuawan melihat pemandangan ini dalam diam. Dia menyadari bahwa keempat pemimpin dari empat Sengzon jelas tidak berhubungan baik dengan tiga klan Iblis. Mereka telah menjauhkan diri dari tiga klan Iblis saat mereka tiba, dan aura mereka cukup bermusuhan. Selama Zuawan berada di Hongu Sengzon, dia secara alami telah mempelajari tentang kekuatan-kekuatan utama di wilayah utama Li Yuan. Di antara mereka, tiga klan Iblis dan empat Sengzon adalah kekuatan-kekuatan terkuat di wilayah utama Li Yuan. Kecuali klan-klan pengusir setan yang tertutup itu, hampir tidak ada kekuatan di wilayah utama Li Yuan yang dapat bersaing dengan ketujuh kekuatan ini. Menggunakan kekuatan kasar. Ketiga pemimpin tiga klan Iblis mendengus dingin dan menatap Dewa Suci Bintang Surgawi serta tiga orang lainnya dengan wajah muram. Menghadapi pertanyaan Dewa Bintang Surgawi, Guijing tetap diam. Di sisi lain, Dewi King Luan tersenyum dan berkata, saya juga baru saja tiba. Master Sekte Gui tiba jauh lebih awal dari saya. Saya yakin Master Sekte Gui lebih tahu tentang apa yang terjadi daripada saya. Begitu dia berkata demikian, Dewa Suci Bintang Surgawi, Long Douzi, dan ketiga pemimpin tiga klan Iblis semuanya memandang Guijing. Pemimpin Sekte Gui, kita semua adalah kawan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau harus menjelaskannya kepada kami. Nada bicara Dewa Bintang Surgawi lembut, tetapi tatapannya tajam. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Hongwu Sengzon dibangun di Laut Hitam dan merupakan tempat yang paling dekat dengan tempat ini. Hanya Guijing yang bisa bergegas ke sini untuk memahami situasinya. Guijing menghela napas pelan. Dia tahu bahwa dia harus menjelaskannya. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sebenarnya, inilah yang terjadi. Guijing menceritakan kepada mereka semua yang diketahuinya, termasuk pusaran air dan peti mati giyok di pusaran air tersebut. Tentu saja, dia tidak menyebutkan fakta bahwa dia telah menemukan pusaran air itu sejak lama dan bahwa dia telah lama berkultivasi di sini. Dia hanya mengatakan bahwa dia baru saja menemukan pusaran air dan peti mati giyok itu. Peti mati giyok. Untuk dapat menyebabkan keributan yang mengerikan seperti itu, peti mati ini pastilah harta karun yang sangat berharga. Bahkan mungkin berisi rahasia alam kecemasan agung. Kata Dewa Bintang Surgawi dengan mata berbinar. Long Douzi, Peri King Luan, dan tiga pemimpin tiga klan iblis juga memiliki mata yang cerah. Mereka memiliki ide yang sama dengan Dewa Bintang Surgawi. Peti mati giyok itu jelas bukan barang biasa. Kemana peti mati giyok itu terbang? Dewa Bintang Surgawi memandang Guijing dan bertanya dengan cemas. Ia terbang ke arah barat. Kecepatannya terlalu tinggi. Saya tidak dapat menangkap lintasannya dengan tepat. Guijing menunjuk ke arah barat. Itu adalah arah di mana peti mati giyok itu terbang. Baiklah, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa menemukan peti mati giyok di jalan. Dewa Bintang Surgawi menyarankan dengan penuh semangat. Yang lain tentu saja tidak keberatan. Guijing juga sedikit tergoda. Namun, ketika dia memikirkan kecepatan peti mati giyok yang mengejutkan itu, dia tahu bahwa bahkan jika mereka berjalan ke ujung barat, mereka mungkin tidak dapat menemukan peti mati giyok itu. Aku tidak akan berpartisipasi. Peti mati giyok itu terlalu cepat. Kurasa kita tidak akan bisa menemukannya. Guijing menggelengkan kepalanya. Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya menatap Guijing dengan heran. Mereka tidak menyangka Guijing tidak tertarik untuk menemukan peti mati giyok itu. Kamu pikir kamu tidak bisa menemukannya, atau kamu bersalah? Aku pikir kau menyembunyikan peti mati giyok itu. Kalau tidak, kenapa kau tidak ikut dengan kami? Aku tidak percaya kamu tidak akan tergoda oleh hal itu. Tiba-tiba, Gui Mozi dari tiga klan iblis berkata dengan ambigu. Begitu dia berkata demikian, Dewa Suci Bintang Surgawi, Long Douzi, dan Periking Luan semuanya menatap Guijing dengan pandangan aneh. Awalnya, mereka tidak berpikir ke arah ini. Namun, setelah mendengar kata-kata Gui Mozi, mereka menjadi curiga terhadap Guijing. Guijing menatap Gui Mozi dengan marah dan berteriak, Gui Mozi, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Aku bersumpah kepada Dewa Surgawi bahwa peti mati giyok itu tidak ada padaku. Peti itu memang telah melarikan diri dari tempat yang jauh. Gui Mozi tertawa sinis. Ia menunjuk ke arah Zuawan dan berkata, Peti mati giyok itu bukan milikmu, tetapi milik bocah kecil di belakangmu. Siapakah yang akan percaya sumpahmu kepada Dewa Surgawi? Raja Iblis Surgawi juga menatap Guijing dengan dingin dan berkata, Gui Mozi benar. Master Sekte Gui sangat mencurigakan. Untuk menghilangkan kecurigaanmu, menurutku sebaiknya kau membuka jiwa sucimu dan biarkan kami memeriksa ingatan dalam jiwa sucimu. Ini adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan kecurigaan. Wajah Guijing sesuram air. Dia berkata dengan dingin, Kau ingin aku membuka jiwa suciku agar kau bisa memeriksanya. Hanya Anda yang bisa memikirkan hal ini. 3992 He he, kalau cuma aku, kamu boleh menolak. Tapi, kalau kami semua memintamu melepaskan jiwa sucimu, apakah kamu berani menolak? Raja Jahat Iblis Surgawi memperlihatkan senyuman jahat saat dia menatap Guijing dengan tatapan yang dalam. Guijing mencibir dan berkata, Empat kekuatan Sengzon kami selalu lebih kuat dari tiga klan iblismu. Kau ingin aku melepaskan jiwa keilahianku hanya karena kau menginginkannya. Sungguh mimpi yang bodoh. Senyum Raja Iblis Surgawi semakin lebar saat dia berkata, Bukan hanya tiga klan iblis kami yang menginginkanmu melakukan ini. Lihatlah tiga lainnya. Saat itulah Guijing menyadari bahwa guru suci bintang Surgawi dan dua orang lainnya tergoda. Mereka menatapnya dengan tatapan aneh. Raja Iblis Surgawi jahat, diamlah. Jangan bandingkan kami dengan tiga klan iblismu. Long Douzi berteriak pada Raja Iblis Surgawi yang jahat lalu menatap Guijing dan berkata dengan lembut, Master Sekte Gui, jangan khawatir. Kami tidak akan bersekongkol dengan tiga klan iblis. Kita berempat sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kamu harus percaya pada kami bertiga. Lepaskan jiwa sucimu dan biarkan kami bertiga memeriksanya. Lihat, ini akan membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Master Sekte Gui, jangan khawatir. Kau bisa percaya pada karakter kami. Kami tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu. Kami bisa bersumpah demi surga. Dewi King Luan juga membujuk. Wajah Guijing pucat pasi. Ia menatap Dewi King Luan dan Long Douzi dengan tak percaya. Bagaimana bisa mereka berdua mengajukan permintaan yang keterlaluan begitu saja? Tuan Suci Bintang Surgawi, apakah kau juga berpikir begitu? Guijing menatap Tuan Suci Bintang Surgawi yang terdiam itu dengan pandangan penuh harap. Dewa Bintang Surgawi diakui sebagai yang terkuat di antara keempat Sengson. Statusnya adalah yang tertinggi di antara keempatnya, dan kata-katanya memiliki bobot paling besar. Selama Dewa Bintang Surgawi keberatan, Dewi King Luan dan Long Douzi tidak akan berani menentang. Dewa Bintang Surgawi memandang Guijing tanpa berkata apa-apa dan berkata, Master Sekte Gui, menurutku Dewi King Luan dan Long Douzi benar. Ini adalah satu-satunya cara agar kamu tidak dicurigai. Kamu dan aku adalah orang yang sama. Kamu harus percaya pada kami. Kami tidak akan menyakitimu. Wajah Guijing pucat pasi, keputus asaan terpancar di matanya. Dia tahu bahwa jika Dewa Bintang Surgawi berkata demikian, dia tidak akan dapat mengubah hasilnya. Ketiga pemimpin klan iblis itu menatap semuanya dengan dingin. Mereka saling bertukar pandang dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain untuk menyerang Zhuowen yang berada di samping Guijing. Master Bintang Surgawi dan yang lainnya sangat cerdas. Mereka mengepung Guijing dari tiga sudut berbeda dan melindunginya sepenuhnya. Ketiganya tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, mereka menargetkan Zhuowen. Mereka semua merasakan bahwa aura Zhuowen tidak terlalu stabil, dan karena dia bersama Guijing, dia pasti telah melihat kebenaran tentang apa yang terjadi di sini. Tepat saat perhatian Master Suci Bintang Surgawi dan dua orang lainnya tertuju pada Guijing, ketiga kepala keluarga Mo tiba-tiba bergerak. Seketika, Ki Iblis memenuhi langit, dan langit dalam radius puluhan ribu mil diselimuti oleh Ki Iblis yang mengerikan. Master Suci Bintang Surgawi dan dua orang lainnya segera merasakan Ki Iblis yang mengerikan. Mereka segera melepaskan aura mereka sendiri, berniat untuk menghadapi serangan dari tiga klan Iblis. Namun, mereka segera menyadari bahwa ketiga klan Iblis itu tidak mengincar mereka. Target mereka adalah Zhuowen yang telah mereka abaikan. Tuan Suci Bintang Surgawi, kami tidak akan bertarung denganmu demi Guijing. Tapi kami menginginkan si kecil ini. Jika kau tidak setuju, kami tidak keberatan memulai perang denganmu. Suara Raja Jahat Iblis Surgawi terdengar. Tiga orang yang berencana menggunakan kekuatan mereka untuk memblokir kepala tiga klan Iblis berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Raja Jahat Iblis Surgawi. Mereka hanya peduli pada Guijing. Mereka tidak peduli pada pemuda di sampingnya. Mereka tidak peduli pada hidup atau mati Zhuowen. Tercelah. Ketika Guijing melihat ini, dia secara tidak sadar ingin menyerang. Namun, dia dihentikan oleh Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya. Master Sekte Gui, lebih baik kau tidak ikut campur. Ketiga pemimpin klan Iblis telah bersatu. Kau akan menemui ajal jika kau ikut campur. Kata Long Douzi. Wajah Guijing muram dan hatinya terbakar amarah. Mereka bertiga keterlaluan. Dia memperlakukan mereka sebagai sesama kultifator. Sekarang, mereka berselisih dengannya hanya karena kecurigaan. Kecepatan mereka lebih cepat daripada membalik buku. Namun, Guijing teringat pada Iblis Ilahi Zhuowen yang aneh. Mungkin Zhuowen bisa menghentikan kepala tiga klan Iblis. Kultifasi Guimozi dan Hybrid Demon King mirip dengan Guijing. Mereka berdua berada di tahap akhir Divine Demon Transformation Realm. Dia tahu bahwa mereka berdua bukanlah tandingannya. Namun, Heavenly Vian Evil King adalah ahli puncak di Divine Demon Transformation Realm. Dia sebanding dengan Heavenly Star Saint Lord dan merupakan lawan yang sulit untuk dihadapi. Awalnya, ketika Zhuowen melihat tindakan guru suci bintang surgawi dan dua orang lainnya, dia merasa sangat jijik. Dia ingin membantu Guijing keluar dari situasi tersebut, tetapi dia tidak menyangka ketiga kepala keluarga Mo akan bergabung dan menyerangnya. Kau sedang mencari kematian. Mata Zhuowen dingin saat tubuhnya dipenuhi energi Iblis Ilahi. Meskipun dia baru saja mencapai alam transformasi Iblis Ilahi, energi Iblis Ilahi dalam tubuhnya sangat kuat. Bahkan Guijing tidak dapat dibandingkan. Wus! 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 Kepala tiga klan Iblis itu bergerak sangat cepat. Mereka tiba di depan Zhuowen dalam sekejap mata. Yang pertama menyerang adalah Gui Mozi. Ki Iblis mengalir deras dari tubuh Gui Mozi. Di balik Ki Iblis yang tak berujung itu, muncullah Iblis Ilahi yang besar. Iblis Ilahi milik Gui Mozi sangat aneh. Seluruh tubuhnya adalah bola daging yang besar. Di permukaan bola daging itu, ada wajah-wajah ganas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap wajah berbeda. Itu adalah Dewa Iblis berwajah seribu milik Gui Mozi. Konon, setiap kali Gui Mozi membunuh seseorang, Dewa Iblis berwajah seribu miliknya akan melahap wajah orang yang dibunuhnya dan muncul di tubuhnya. Sekarang, Dewa Iblis berwajah seribu ini akan memiliki wajah lain. Gui Mozi tertawa sinis ketika matanya memancarkan cahaya haus darah. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran menghalangi jalan mundur Zhuowen. Mereka tidak berencana untuk menyerang. Lagipula, aura Zhuowen tidak kuat. Dia tidak memenuhi syarat bagi mereka bertiga untuk bergabung. Gui Mozi, jangan berlebihan. Lumpuhkan saja dia, setelah memeriksa jiwanya, kau dapat membunuhnya sesuka hatimu. Namun, kau tidak dapat membunuhnya sekarang. Raja jahat Iblis Surgawi berkata dengan dingin. Gui Mozi tertawa dan berkata, jangan khawatir, Raja Iblis Surgawi. Meskipun aku haus darah, aku tahu batas kemampuanku. Setelah berkata demikian, Gui Mozi melangkah maju dan menyerbu ke arah Zhuowen. Ia meninju dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, Dewa Iblis berwajah seribu mengelilingi Zhuowen dari belakang. Seribu wajah mengeluarkan suara tajam yang memengaruhi jiwa dan kesadarannya. Mata Zhuowen tampak tenang. Dia bahkan tidak melepaskan Dewa Iblis ilahinya. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencengkeram Gui Mozi. Kekuatan Dewa Iblis ilahi yang menggelinding melonjak. Kemudian, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mematahkan tinju Gui Mozi. Kemudian, tangannya mencengkeram kepala Gui Mozi. Kau ingin membunuhku. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak. Setelah mengatakan itu, kekuatan Dewa Iblis ilahi di tangan kanan Zhuowen meledak. Gui Mozi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum kepalanya meledak. Pada saat yang sama, Zhuowen mengeluarkan embryo pedang emas ungu dan menebas Dewa Iblis berwajah seribu di belakangnya. Pedang ki yang mengerikan langsung memotong Dewa Iblis berwajah seribu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. 3.993 Orang ini pasti sudah mati. Sang Dewa Bintang Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh saat melihat tiga kepala keluarga Iblis menyerang. Celestial Maiden King Luan dan Long Douzi juga mengangguk setuju. Meskipun mereka juga dapat melihat bahwa Zhuowen juga merupakan seorang ahli tahap transformasi Dewa Iblis, tetapi dari auranya, mereka dapat melihat bahwa anak ini hanya berada pada tahap awal tahap transformasi Dewa Iblis. Kultifasi semacam itu di wilayah utama Li Yuan dapat dianggap sebagai ahli yang dapat mendominasi suatu wilayah. Namun, sebagai tujuh ahli terkuat di wilayah utama Li Yuan, kultifasi Zhuowen belum tentu layak mendapat perhatian mereka. Terlebih lagi, ketiga kepala keluarga Iblis telah bergabung. Mereka tidak menyangka Zhuowen bisa selamat. Tiba-tiba, ekspresi Dewa Bintang Surgawi membeku. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat ke depan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sang Dewa Bintang Surgawi berseru. Lady King Luan dan Long Douzi tercengang. Kemudian, mereka mengikuti tatapan Dewa Bintang Surgawi dan melihat ke atas. Keduanya membeku ketika melihat Gui Mozi telah tewas. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Orang yang membunuh Gui Mozi tidak lain adalah Zhuowen, yang sejak awal tidak mereka anggap penting. Pada saat ini, Zhuowen berdiri dengan bangga di kehampaan. Tangan kanannya memegang mayat Gui Mozi yang tanpa kepala. Pandangannya yang acu-ta-acu tertuju pada Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran, yang sama-sama terkejut. Apakah aku memprovokasi kamu? Mengapa kau menyerangku? Suara Zhuowen sangat tenang, tetapi suaranya dipenuhi dengan hawa dingin yang kuat dan niat membunuh. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Meskipun Gui Mozi adalah yang terlemah di antara mereka bertiga, dia masih berada di tahap akhir alam transformasi Iblis Ilahi. Bahkan Raja Iblis Surgawi yang terkuat pun tidak dapat membunuh Gui Mozi dengan satu gerakan semudah Zhuowen. Berbicara, apakah kalian berdua bisu? Tatapan mata dingin Zhuowen jatuh pada Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Dia berteriak pelan, suaranya seperti guntur yang menggelegar. Keras dan menakutkan. Temanku, ini salah paham. Ini semua salah paham. Itu semua karena anak Iblis ini ingin berurusan denganmu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Raja Iblis Bibrida itu memperlihatkan senyum jelek. Meskipun Raja Iblis Campuran lebih kuat dari anak Iblis Hantu, ada batas kekuatan mereka. Jika Zhuowen dapat dengan mudah membunuh anak Iblis Hantu, tidak akan sulit baginya untuk membunuhnya. Wajah Raja Iblis Surgawi berubah muram. Dia adalah pemimpin dari tiga leluhur Iblis Surgawi. Kekuatannya berada di puncak wilayah utama Liwan. Bagaimana dia bisa menundukkan wajahnya dan memohon belas kasihan kepada Zhuowen? Salah paham. Zhuowen mencibir, namun tatapan matanya tertuju pada Raja Jahat Iblis Surgawi dan bertanya dengan nada sinis, apakah kamu juga menganggap ini salah paham? Raja Iblis Surgawi jahat menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Rekan Taois, aku adalah Patriar Klan Iblis Surgawi, Raja Iblis Surgawi jahat. Aku yakin kau pernah mendengar namaku. Bagaimana dengan ini? Alasan kami menyerangmu adalah untuk memeriksa jiwamu. Jika Anda bersedia membantu saya dan mengizinkan saya memeriksa jiwa Anda, kita tidak akan meneruskan masalah ini. Kau membunuh anak Iblis. Tentu saja, aku bersumpah demi Dau Surgawi bahwa aku tidak akan pernah menyakiti jiwamu. Raja Iblis Surgawi mengerti bahwa kekuatan Zhuowen tidak biasa, jadi nadanya melunak, tetapi dia tidak meminta maaf. Sebaliknya, dia berencana untuk memeriksa jiwa Zhuowen. Raja Iblis Surgawi percaya bahwa meskipun kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan Zhuowen, akan sulit bagi Zhuowen untuk mengalahkannya. Selain itu, ia juga mendapat bantuan dari Raja Iblis Campuran. Ia merasa bahwa sekuat apapun Zhuowen, ia tidak akan sebanding dengan mereka berdua. Kau ingin aku membiarkanmu mencari jiwaku? Namun, Zhuowen tersenyum. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Dengan itu, Zhuowen melangkah maju dan bergegas menuju Raja Iblis Surgawi. Kekuatan Iblis Ilahi yang melonjak menyebar di sekujur tubuhnya seperti gelombang, membentuk aliran udara ungu yang ganas. Huff, tidak peduli seberapa kuat dirimu, bisakah kau lebih kuat dariku dan Raja Iblis Bibrida? Raja Iblis Surgawi mendengus dingin, lalu meletuslah kekuatan Iblis Ilahi yang dahsyat, dan hantu Iblis Ilahi yang besar muncul di belakangnya. Hantu Iblis Ilahi Raja Jahat Iblis Surgawi adalah seorang prajurit berbaju besi yang diselimuti ki darah, memegang sebilah pisau darah besar. Bau darah yang terpancar dari tubuhnya sangat kuat, menyebar ke seluruh ruangan. Ledakan. Kecepatan Zhuowen luar biasa cepat, dan dalam sekejap mata, dia tiba, lalu bertabrakan hebat dengan Raja Jahat Iblis Surgawi, menimbulkan ledakan energi yang mengerikan. Kemudian, Raja Jahat Iblis Surgawi mengerang, dan tidak dapat menahan diri untuk mundur lebih dari sepuluh langkah, sementara Zhuowen mundur beberapa langkah. Raja Iblis Bibrida, apa yang masih kau berdiri di sana? Bergabunglah dengan saya untuk menangkap anak ini. Alasan mengapa anak ini dapat dengan mudah membunuh anak iblis adalah karena anak iblis terlalu meremehkannya. Raja Jahat Iblis Surgawi dengan cepat berteriak. Raja Iblis Bibrida melihat bahwa Zhuowen benar-benar ditolak, meskipun Raja Jahat Iblis Surgawi semakin mundur, ini berarti jarak di antara mereka tidak terlalu besar. He he, wah, bukan salah paham kalau kami berurusan denganmu tadi, kami melakukannya dengan sengaja, waktu kematianmu telah tiba. Raja Iblis Bibrida mencibir, dan juga melepaskan iblis ilahi dari tubuhnya. Iblis ilahi Raja Iblis Bibrida adalah seorang wanita tua berpakaian putih dengan rambut acak-acakan, seperti hantu perempuan, sangat jahat dan mengerikan. Ayo serang bersama, kalau kita bergandengan tangan, anak ini pasti bukan tandingannya. Raja Iblis Jahat Surgawi memanggil Raja Iblis Bibrida, dan sekali lagi menyerbu ke arah Zhuowen, sedangkan Raja Iblis Bibrida mengejar, dan bergandengan tangan dengan Raja Iblis Jahat Surgawi. Dua iblis ilahi yang mengerikan melangkah di udara, dan datang dari arah lain untuk mengepung Zhuowen, ke iblis yang mengerikan itu begitu pekat hingga nyaris padat, seluruh lautan diselimuti kabut hitam, dan mustahil untuk melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas. Zhuowen berdiri dengan tenang di tengah kabut hitam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar dua orang yang gegabuh. Dengan itu, Zhuowen melepaskan iblis ilahinya, dan tiba-tiba, aura yang mengerikan menyapu, seolah-olah seluruh langit bergetar karenanya. Di kekosongan di belakangnya, muncullah sebuah pohon ungu yang menjulang tinggi ke langit dan bumi. Pohon ini terlalu besar, seakan-akan terhubung dengan langit dan bumi. Kabut hitam pekat di sekelilingnya menghilang saat pohon ungu itu muncul. Dan di pohon ungu itu, buah ungu pecah, lalu iblis ilahi berkepala tiga dan berlengan enam muncul lagi, lalu memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke arah dua iblis ilahi dari Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Kemudian, Raja Iblis Surgawi jahat dan Raja Iblis Campuran melihat pemandangan yang tak terbayangkan, saat iblis ilahi mereka melihat iblis ilahi berkepala tiga dan berlengan enam, mereka menjerit ketakutan, lalu bergegas melarikan diri. Dan pada saat ini, Zhuowen juga melancarkan gerakannya, dia muncul di hadapan Raja Jahat Iblis Surgawi, tinjunya membombardir tubuh Raja Jahat Iblis Surgawi bagaikan badai. Raja Jahat Iblis Surgawi meraung dan bertarung melawan Zhuowen dengan sekuat tenaga. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa serangannya seperti kertas di depan Zhuowen, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Setelah serangannya dipatahkan, tinju Zhuowen tanpa basa-basi mendarat di dadanya, kekuatan yang mengerikan meledak, dan tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Dan Zhuowen juga mengeluarkan embryo pedang emas ungu, dan menebas Raja Iblis Bibrida di sisi lain. 3994 Ledakan Zhuowen tiba-tiba meninju, langsung menembus tubuh Raja Iblis Jahat Surgawi. Raja Iblis Jahat Surgawi menjerit sedih dan jatuh dari langit, menghantam Laut Hitam. Namun, Raja Iblis Surgawi terlalu kuat, dan auranya sangat kuat. Oleh karena itu, banyak binatang buas dan roh jahat di Laut Hitam tidak berani mendekati Raja Iblis Surgawi, meskipun Raja Iblis Surgawi terluka parah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Ah! Pada saat yang sama, Raja Iblis Bibrida mengeluarkan teriakan mengerikan. Keempat anggota tubuhnya dipotong oleh embryo pedang emas ungu. Tubuhnya penuh dengan lubang berdarah dan dia juga jatuh ke Laut Hitam. Zhuowen menatap ke bawah ke arah dua Iblis besar yang tergeletak di permukaan Laut Hitam, aura mereka lemah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu ingin aku membuka jiwa ilahiku agar kamu periksa. Apakah kamu layak? Sisi Guru Suci Bintang Surgawi terdiam. Baik Guru Suci Bintang Surgawi, Nyonya King Luan, maupun Long Douzi, semuanya terkejut dengan pemandangan ini. Tiga kepala keluarga Iblis bekerja sama, tetapi satu terbunuh dan dua lainnya terluka parah. Apakah orang ini masih manusia? Dua teriakan mengerikan lainnya menarik perhatian Guru Suci Bintang Surgawi dan yang lainnya. Mereka kemudian menyadari bahwa Dewa Berkepala Tiga dan Berlengan Enam yang dilepaskan oleh Zhuowen telah mengejar Raja Iblis Campuran dan Dewa Raja Iblis Langit. Ia mencabik-cabik kedua Dewa itu menjadi beberapa bagian dan menelannya ke dalam perutnya. Ini, Tuhan macam apa ini? Ia benar-benar menelan Dewa-Dewa lainnya. Mata Indah Lady King Luan dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Master Bintang Surgawi dan Long Douzi juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Setelah kedua Dewa Iblis itu dimangsa oleh Dewa Iblis Berkepala Tiga dan Berlengan Enam, Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran mendapat serangan balasan dari Dewa Iblis. Mereka memuntahkan darah dan hampir pingsan. Aura mereka juga melemah dengan cepat. Hal terpenting bagi seorang kultifator alam transformasi Dewa Iblis adalah Dewa dan Iblis yang mereka asuh. Itulah fondasi mereka. Jika Dewa dan Iblis dihancurkan, itu sama saja dengan hancurnya fondasi mereka. Kekuatan Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran akan sangat menurun. Mereka bahkan tidak akan sebanding dengan seorang kultifator biasa dari alam transformasi Dewa Iblis. Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran tampak putus asa. Mereka tahu bahwa mereka sudah tamat. Dengan fondasi mereka yang hancur, mereka tidak punya harapan untuk maju di masa depan. Mereka diam-diam menyesal dalam hati. Mengapa mereka harus memprovokasi anak ini? Kalau saja mereka tidak begitu sombong dan serakah, bagaimana mungkin mereka berakhir seperti ini? Tuhan, kami bersedia tunduk padamu dan menjadi budakmu. Kami hanya berharap kau akan mengampuni nyawa kami. Wajah Raja Iblis jahat surgawi dipenuhi dengan kepahitan. Ketika dia merasakan niat membunuh di mata Zuawen, dia ketakutan dan memohon belas kasihan. Raja Iblis Campuran juga dengan cepat setuju dan menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Zuawen. Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya tercengang. Siapakah Raja Iblis jahat surgawi? Dia adalah seorang bangsawan yang tidak lebih lemah dari Dewa Bintang Surgawi. Sekarang, dia dipukuli hingga tunduk dan bahkan harus tunduk pada Zuawen. Zuawen menatap Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran dengan acuh-ta'acuh. Ia berpikir sejenak dan mengangguk, berikan padaku jejak jiwa ilahi kalian. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran cukup kuat. Menghabisi mereka bukanlah hal buruk baginya. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran tidak ragu untuk melepaskan jejak jiwa ilahi mereka. Kemudian, mereka berjuang untuk bangkit dan datang ke sisi Zuawen dengan hormat. Meskipun Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran terluka parah, kemampuan pemulihan mereka sangat kuat. Dada Raja Iblis Surgawi yang ditusuk oleh Zuawen sudah mulai berhenti berdarah, dan daging serta darahnya mulai menggeliat dan menutup. Adapun anggota tubuh Raja Iblis Bibrida yang terputus, ia menggunakan semacam teknik rahasia untuk menumbuhkannya kembali. Namun, melihat wajahnya yang pucat, orang bisa tahu bahwa Raja Iblis Bibrida telah membayar harga yang mahal untuk menggunakan teknik rahasia ini. Zuawen kemudian menoleh ke arah Saint Lord Bintang Surgawi dan yang lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan memberi kalian bertiga-dua pilihan. Mati atau lepaskan mereka. Dewa Bintang Surgawi dan dua orang lainnya menggigil saat mereka menatap Zuawen dengan ketakutan. Zuawen bukan lagi seorang kultifator alam transformasi Dewa Iblis Biasa. Dia adalah seseorang yang dapat mengalahkan Raja Iblis Surgawi dan memaksanya untuk tunduk. Kami akan membebaskan mereka sekarang. Baru saja, kami hanya mengobrol dengan pemimpin sekte Gui. Kami tidak bermaksud menyandera mereka. Long Douzi berkata cepat. Meskipun Dewa Bintang Surgawi dan Dewa Langit Wanita King Luan tidak mengatakan apa-apa, mereka minggir dan tidak lagi menghalangi jalan Gui Jing. Zuawen terlalu kuat, tidaklah bijaksana untuk menyinggung ahli seperti itu hanya karena mereka ingin menyandera Gui Jing. Gui Jing segera meninggalkan Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya dan datang ke sisi Zuawen. Dia berkata dengan gembira, Dao Wen, aku tahu kamu kuat, tetapi aku tidak menyangka kamu akan sekuat ini. Kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu memang pahlawan sejak usia muda. Pemimpin sekte Gui, apakah kau tidak akan memperkenalkan teman ini kepada kami? Dewa Bintang Surgawi terbatuk dan tersenyum tipis. Gui Jing menatap dingin ke arah Dewa Bintang Surgawi dan berkata dingin, Dao Wen adalah wakil pemimpin sekte Hongu Sengzon. Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya tercengang, dan ekspresi mereka berubah jelek. Mereka tidak menyangka Zuawen adalah salah satu anak buah Hongu Sengzon. Selain itu, dia adalah wakil pemimpin sekte. Dengan kekuatan Zuawen yang mengerikan, bukankah Hongu Sengzon akan sepenuhnya melampaui tiga Sengzon besar di masa depan? Yang membuat mereka semakin takut adalah bahwa Zuawen juga telah menaklukkan Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Meskipun kedua Iblis Ilahi ini telah dikalahkan dan kekuatan mereka telah menurun drastis, tiga klan Iblis masih sangat kuat. Kekuatan ini akan digunakan oleh Hongu Sengzon. Di masa depan, siapa yang akan mampu bersaing dengan Hongu Sengzon? Saudara Dao Wen, untuk orang berbakat sepertimu yang hanya menjadi wakil pemimpin sekte Hongu Sengzon, kau benar-benar telah disalimi. Bagaimana dengan ini? Jika kamu bergabung dengan Celestial Sengzonku, kamu akan berada di level yang sama denganku. Anda harus tahu bahwa Celestial Sengzon adalah kekuatan terkuat di antara keempat Sengzon. Anda bergabung dengan Celestial Sengzon saya adalah pilihan terbaik. Masa depan Anda tidak terbatas. Dewa Bintang Surgawi berbicara lagi dan mengulurkan cabang zaitun kepada Zua Wen. Tuan Suci Bintang Surgawi, jangan bertindak berlebihan. Ekspresi Gui Jing sedikit berubah. Pada saat yang sama, dia menatap Zua Wen dengan gugup. Jika Zua Wen setuju untuk bergabung dengan Celestial Sengzon, hari-harinya akan sulit. Tentu saja, dia sangat gugup. Dewa Bintang Surgawi menunjukkan senyum percaya diri. Sengzon Surgawi memang jauh lebih kuat daripada Sengzon Hongwu dan memiliki dasar yang lebih dalam. Dia merasa bahwa permintaannya sangat murah hati, dan Zua Wen pasti akan setuju. Zua Wen menatap acu-ta'acu ke arah Dewa Bintang Surgawi dan mencibir, menurutmu, siapa dirimu? Apakah Anda punya hak untuk mengundang saya? Siapakah Celestial Sengzon yang kau kira? Apakah kau punya hak untuk memintaku pindah? Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Dewa Bintang Surgawi langsung berubah suram, dan dia berkata dengan suara rendah, Saudara Da Wen, bahkan jika kamu meremehkan sekte Bintang Surgawi milikku, kamu tidak seharusnya menghina sekte Bintang Surgawi milikku dan aku, kan? Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudah ku bilang sebelumnya. Kamu pikir kamu siapa? Aku telah menghinamu. Jika kamu tidak yakin, kamu dapat menantangku. Aku dapat menghajarmu sampai kamu yakin. Wajah Dewa Bintang Surgawi menegang. Dia diam-diam melirik Raja Jahat Iblis Surgawi yang patuh di belakang Zua Wen dan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mendengus dingin dan tidak menjawab. Sekarang, saatnya berbicara tentang kompensasi. Lanjut Zua Wen. 3.995 Melihat senyum di wajah Zua Wen, mereka bertiga merasakan hawa dingin di hati mereka. Da Wen, bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Ini semua salah paham. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kata Dewa Bintang Surgawi dengan wajah muram. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, kekuatan Iblis Ilahi yang melonjak keluar. Embryo pedang ungu emas yang melayang di sampingnya mengeluarkan teriakan pedang yang mengguncang bumi. Kemudian, melesat keluar dan menyerang ke arah Guru Suci Bintang Surgawi. Wajah Dewa Suci Bintang Surgawi berubah saat dia melepaskan Iblis Ilahi dalam tubuhnya untuk menghalangi di depannya. Iblis Ilahi Dewa Suci Bintang Surgawi adalah seekor unikon yang memancarkan cahaya bintang yang pekat. Begitu unikon ini muncul, keempat kukunya melompat di udara saat ia menyerbu ke arah Embryo pedang ungu emas. Garis langit dan bumi. Suara acu-ta'acu Zwawen terdengar saat Embryo pedang ungu emas menembakkan ki pedang yang mengguncang bumi. Omong kosong. Seketika, Embryo pedang ungu emas itu beradu dengan unikon. Setelah itu, unikon itu meraum dan terlempar. Embryo pedang ungu emas itu bagaikan pisau panas yang menembus mentega saat melesat ke arah Dewa Suci Bintang Surgawi. Sasarannya adalah area di antara kedua alisnya. Wajah Dewa Suci Bintang Surgawi berubah saat dia merasakan ancaman kematian yang dalam dan segera menghindar. Sayangnya, Embryo pedang ungu emas itu terlalu cepat dan melewati lengan kanannya. Fiuh! Darah segar berceceran di langit saat lengan kanan penguasa Suci Bintang Surgawi terputus dari bahunya. Penguasa Suci Bintang Surgawi terus mundur karena matanya dipenuhi keterkejutan, kemarahan, dan ketakutan yang mendalam. Dewi King Luan dan Long Douzi terdiam karena takut, mereka menatap Zwawen dengan takut. Apakah orang ini masih manusia? Bagaimana dia bisa memotong lengan Dewa Suci Bintang Surgawi dengan mudah? Tuan Daowen, aku, Green Phoenix Sengzon, bersedia mengganti semua kerugianmu. Aku, Long Douzi Sengzon, juga bersedia mengganti semua kerugianmu. Dewi King Luan dan Long Douzi menundukkan kepala. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Jika tidak, yang menanti mereka adalah kematian. Zwawen berdiri dengan gagah di udara. Dia bahkan tidak melihat Dewi King Luan dan Long Douzi. Sebaliknya, dia menatap langsung ke arah Dewa Bintang Surgawi, yang memegang lengan kanannya dan panik. Dewa Bintang Surgawi, hanya ada dua pilihan di hadapanmu. Entah kau mati di bawah pedangku, atau kau berlutut di hadapanku dan setuju untuk mengganti kerugianku. Apakah Anda yakin? Suara dingin Zwawen terdengar, seperti pedang tajam yang menembus jantung Dewa Bintang Surgawi, menyebabkannya gemetar tanpa sadar. Pada akhirnya, Dewa Bintang Surgawi menghela nafas pelan dan menatap Zwawen dengan ekspresi rumit. Kemudian, di bawah ketidakpercayaan semua orang, dia berlutut di tanah dan berkata kepada Zwawen dengan suara rendah, Orang tua ini yakin. Aku bersedia menerima hukuman apapun dari Dewa Daowen. Dan permintaan. Ketika Raja Iblis Jahat Surgawi dan Raja Iblis Campuran, yang mengikuti di belakang Zwawen, melihat Dewa Bintang Surgawi berlutut di hadapan Zwawen, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menertawakannya. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih hormat dan taat kepada Zwawen. Gui Jing tercengang. Namun, hatinya segera dipenuhi kegembiraan. Kekuatan Zwawen jauh melampaui harapannya. Tiga kepala keluarga iblis telah bergabung untuk membunuh putra iblis hantu dan melukai Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Mereka tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Keempat, Ahli Terkuat Sengzon, Dewa Bintang Surgawi, tidak yakin. Dia telah memotong lengan kanannya dan memaksa Dewa Bintang Surgawi untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Adapun Dewi King Luan dan Long Douzi, mereka gemetar ketakutan dan jinak seperti domba. Mungkinkah ada ahli menakutkan kedua seperti Zwawen di seluruh wilayah utama Li Yuan? Ling Yun benar. Masa depan Dao Wen tidak terbatas. Di masa depan, dia akan menjadi salah satu ahli teratas di seratus wilayah luar. Gui Jing teringat penilaian Ling Yun terhadap Zwawen. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, sekarang dia sepenuhnya yakin. Karena kamu sudah yakin, pimpinlah jalan. Gudang harta karun sekte Anda sepenuhnya terbuka untuk saya. Saya akan memilih 10 item dari setiap gudang harta karun Anda. Kata Zwawen Datar. Wajah Dewa Bintang Surgawi dan dua orang lainnya sedikit berubah. Namun, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Gudang harta karun merupakan area terlarang terpenting di setiap sekte. Gudang itu dipenuhi dengan harta karun sejati milik sekte tersebut. Sekarang, mereka harus membuka berangkas harta karun itu untuk orang asing dan mengizinkannya memilih 10 harta karun. Ini merupakan kehilangan besar bagi mereka. Namun, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Zwawen terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tidak berani melawan. Celestial Star Sein Master, Celestial Maiden King Luan, dan Long Douzi tampak putus asa. Mereka hanya bisa memimpin jalan di depan. Di sisi lain, Zwawen membawa Heavenly Devil Evil King dan Hybrid Demon King untuk mengikuti di belakang mereka bertiga perlahan-lahan. Guijing kembali ke Hongwu Sengzon di bawah instruksi Zwawen. Mereka tiba di Green Luan Sengzon terlebih dahulu. Green Luan Sengzon dibangun tidak jauh dari pantai Laut Hitam. Oleh karena itu, tempat itu adalah yang terdekat. Lihat, Sang Dewi telah kembali. Eh, apakah dua orang selain Dewi King Luan adalah Dewa Bintang Surgawi dan Long Douzi? Ketika Dewi King Luan kembali ke Green Luan Sengzon, dia segera menarik perhatian para murid dan tetua di sekte tersebut. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Ketika mereka melihat Dewa Bintang Surgawi dan Long Douzi, mereka berseru kaget. Ketenaran Dewa Surgawi dan Long Douzi terlalu besar. Mereka adalah dua orang dengan otoritas tertinggi di sekte Dewa Surgawi dan Long Douzi. Dewa Surgawi, khususnya, dikenal sebagai prajurit terkuat di wilayah utama Li Yuan. Hah, aku melihat Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Mengapa orang-orang dari tiga klan iblis ada di sini? Mengapa Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran begitu menghormati pemuda di depannya? Mungkinkah pemuda ini memiliki latar belakang khusus? Sementara mereka terkejut, banyak orang juga memperhatikan Zuowen, Raja Jahat Iblis Surgawi, dan Raja Iblis Bibrida di belakang Dewa Suci Bintang Surgawi dan dua lainnya. Dewi, bawalah aku ke perbendaharaan. Kata Zuowen santai. Bibi Celestial King Luan menghela nafas dan membungkuk ke arah Zuowenyi. Setelah itu, dia berhasil memimpin semua orang masuk ke sekte dan langsung menuju ke perbendaharaan. Setelah beberapa saat, rombongan itu sampai di perbendaharaan Green Luan Sengson. Perbendaharaan Green Luan Sengson terletak di gunung belakang Green Luan Sengson. Itu adalah tempat yang sangat terpencil. Pintu perbendaharaan terbuat dari batu yang sangat tebal dan berat. Pada saat ini, dua tetua berambut putih sedang duduk bersila di kedua sisi pintu. Aura kedua orang ini sangat kuat. Seperti lautan yang luas. Saat mereka menarik dan mengembuskan nafas, aliran udara yang dahsyat pun terjadi di sekitar mereka. Zuowen dapat melihat sekilas bahwa kedua tetua ini adalah ahli dalam alam transformasi Iblis Ilahi. Namun, mereka hanya berada di tahap tengah alam transformasi Iblis Ilahi. Mereka masih jauh dari Dewi King Luan dan yang lainnya. Kedatangan segerombolan orang itu tentu saja membangunkan kedua tetua itu. Salah satu tetua yang menderita Rosacea mengangguk sedikit ketika melihat Dewi King Luan. Kemudian, dia melihat Dewa Bintang Surgawi dan Zuowen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tuan Suci Bintang Surgawi, Douzi Panjang, Raja Jahat Iblis Surgawi, Raja Iblis Campuran. 3.996 Penatua ke-9, Buka Pintu Perbendaharaan. Kata Nona King Luan tanpa daya. Lelaki tua yang menderita Rosacea itu tiba-tiba berdiri dan menatap Nyonya King Luan dengan tidak percaya. Nyonya King Luan, perbendaharaan adalah area terlarang di zona Suci King Luan kita. Itu juga yayasan kita. Bagaimana kita bisa membukanya begitu saja di depan orang luar. Kita harus membiarkan orang-orang ini pergi terlebih dulu. Mereka harus meninggalkan tempat ini. Orang tua lainnya juga segera berdiri untuk menghalangi Lady King Luan. Dengan identitas Lady King Luan, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk memasuki perbendaharaan. Namun, Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya bukan dari King Luan Seng Son. Bagaimana mereka bisa membukanya di depan mereka? Bagaimana jika mereka menyerang? Bagaimana kalau mereka merampas harta benda itu? Dengan adanya aku, Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya tidak akan berani merebut harta karunmu. Buka pintunya. Zuawan berkata dengan tidak sabar. Dia tidak ingin membuang waktu untuk ini. Dia hanya ingin lelaki tua itu membuka pintu dengan cepat. Dari mana bocah ini berasal? Kualifikasi apa yang kau miliki hingga membuatku membukakan pintu untukmu? Pergilah. Lelaki tua yang menderita rosacea itu menatap dingin ke arah Zuawan dan memarahinya dengan nada menghina. Namun, baru saja dia selesai bicara, sebuah tangan putih bersih muncul di hadapannya dan mendarat dengan keras di pipinya. Tamparan. Sebuah tamparan keras terdengar. Lelaki tua yang menderita rosacea itu menutupi pipinya dan menatap Nyonya King Luan dengan linglung. Ia berkata, Nyonya King Luan, mengapa? Mengapa kau memukulku? Segera setelah itu, lelaki tua yang menderita rosacea itu mendapati bahwa Nyonya King Luan berjalan dengan hormat ke arah pemuda yang telah dimarahinya. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Tuan Dao Wen, sesepuh kesembilan memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap Anda tidak terlalu perhitungan dengannya. Nona King Luan, mengapa Anda, lelaki tua yang menderita rosacea itu tidak percaya dan segera berkata. Diam, bagaimana mungkin Lord Dao Wen ini adalah seseorang yang bisa kau ajak bicara. Dia adalah eksistensi yang bahkan penguasa bintang surgawi dan raja jahat iblis surgawi tidak berani menentangnya. Kau pikir kau siapa? Kenapa kau tidak minta maaf? Nyonya King Luan buru-buru menatap lelaki tua yang menderita rosacea itu dengan penuh arti. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyampaikan pesan kepadanya, mengingatkannya betapa kuatnya Zua Wen. Baru pada saat itulah lelaki tua berhidung merah dan lelaki tua lainnya menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Mereka akhirnya menyadari bahwa tidak peduli apakah itu dewa bintang surgawi, raja jahat iblis surgawi, atau Long Douzi, mereka semua berdiri dengan hormat di samping pemuda ini. Mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Hati mereka bergetar, mengetahui bahwa pemuda di hadapan mereka jelas-jelas seorang jagoan. Orang tua ini punya mata, tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Maafkan saya, tuanku. Kedua lelaki tua itu buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu formalitas, cepat buka pintunya. Dewi King Luan telah berjanji kepadaku bahwa dia akan memberiku sepuluh barang dari perbendaharaanmu sebagai ganti rugi. Aku hanya akan mengambil sepuluh barang, dan aku akan pergi setelah mengambilnya. Kedua lelaki tua itu mengangguk berulang kali, lalu berdiri dan mulai membuka pintu perbendaharaan. Gemuruh. Pintu batu yang berat itu perlahan terangkat, memperlihatkan terowongan gelap di dalamnya. Nyonya King Luan bergegas maju dan berbisik, Tuan Dao Wen, biarkan aku yang memimpin jalan untukmu. Zua Wen mengangguk, lalu Lady King Luan berjingkat di depan untuk memimpin jalan, sementara Zua Wen perlahan mengikuti di belakang. Setelah sosok Lady King Luan dan Zua Wen menghilang dari pintu, lelaki tua berhidung merah dan lelaki tua lainnya menghela nafas lega, tetapi hati mereka dipenuhi keraguan. Apa latar belakang pemuda yang tiba-tiba muncul ini? Dia benar-benar dapat membuat Lady King Luan yang mereka hormati gemetar ketakutan, dan bahkan Dewa Bintang Surgawi tidak berani berbicara. Dua budak yang tidak tahu malu. Kalau bukan karena kebaikan hati Tuan Dao Wen, kalian berdua pasti sudah menjadi dua mayat. Di masa depan, tetaplah waspada. Raja Iblis Surgawi mengejek dengan nada meremehkan. Kedua lelaki tua itu tidak berani membantah. Ini adalah Raja Iblis Jahat Surgawi, seorang ahli puncak yang sebanding dengan Dewa Bintang Surgawi. Bagaimana mereka bisa menyinggung perasaannya? King Luan Sengzon milikmu memiliki banyak hal yang bagus. Setelah memasuki perbendaharaan harta karun, kesadaran ilahi Zua Wen menyebar. Seketika, di dalam perbendaharaan harta karun yang besar, semuanya berada di bawah kendali Zua Wen. Nyonya King Luan tersenyum pahit dan tidak menjawab, tetapi hatinya berdarah. Hah! Mata Zua Wen tiba-tiba berbinar. Ia datang ke tengah perbendaharaan, di mana tombak patah dimasukkan. Tombak ini berbintik-bintik dan berkarat, tetapi memancarkan aura yang sangat kuat. Prajurit Bintang Pangkat 5 Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Prajurit Bintang Peringkat 5 saat dia tiba. Ini cukup menguntungkan baginya. Wajah cantik Lady King Luan sedikit berubah. Prajurit Bintang Peringkat 5 ini adalah salah satu barang paling berharga di King Luan Seng Zon mereka. Dari ekspresi Zua Wen, dia tampak sangat menyukainya. Namun, nyonya King Luan juga tidak berdaya. Jika Zua Wen menyukainya, bagaimana mungkin dia bisa menolaknya? Yang pertama, Zua Wen mencabut tombaknya dan menyimpannya di dunia luar tanpa ragu-ragu. Tiga batang obat ilahi pemecah surga, minumlah. Tiga artefak ilahi penghancur surga, ambillah. Zua Wen meneliti perbendaharaan itu berulang kali, menyimpan barang-barang yang paling berharga di dalam perbendaharaan itu ke dunia luar. Ketika nyonya King Luan melihat pemandangan ini, hatinya terasa berdarah. Ini semua adalah barang-barang paling berharga di King Luan Seng Zon, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan Zua Wen dengan santai memilih harta karun terbaik di perbendaharaan. Setelah Zua Wen menyimpan harta karun ke sepuluh, dia menatap Nona King Luan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku sudah mengambil ke sepuluh harta karun itu, ayo pergi. Nyonya King Luan mendesah pelan dan membawa Zua Wen pergi. Setelah meninggalkan King Luan Seng Zon, Zua Wen langsung menuju Dragon Battle Seng Zon dan Heavenly Star Seng Zon, masing-masing memilih sepuluh harta dari kedua sekte tersebut. Yang membuat Zua Wen sangat terkejut adalah bahwa Dragon Battle Seng Zon dan Heavenly Star Seng Zon sama-sama memiliki senjata bintang peringkat lima. Terutama Heavenly Star Seng Zon, sebenarnya ada tiga senjata bintang peringkat lima di perbendaharaannya. Seperti yang diharapkan dari sekte nomor satu di antara keempat Seng Zon, fondasinya benar-benar dalam. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh senjata bintang peringkat lima di Dragon Battle Seng Zon. Dengan kata lain, jika ia tidak menghitung embryo pedang emas ungu, ia memiliki total lima senjata bintang peringkat lima. Tuhan, kami bersedia mempersembahkan seluruh harta benda di perbendaharaan kami kepada Anda. Setelah meninggalkan Heavenly Star Seng Zon, Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Bibrida dengan hormat berkata kepada Zua Wen. Jejak jiwa dewa mereka dikendalikan oleh Zua Wen. Selama Zua Wen ingin mereka mati, tidak perlu bergerak. Hanya dengan satu pikiran, mereka pasti akan mati. Saat ini, mereka telah menempatkan posisi mereka dengan sangat baik. Mereka adalah budak Zua Wen, itulah sebabnya mereka bertarung. Seolah-olah mereka telah memberikan perbendaharaan mereka kepada Zua Wen. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu kalian masih belum yakin. Aku tidak akan menyentuh harta karunmu. Aku hanya akan mengambil senjata bintang yang ada di harta karunmu. Aku tidak akan mengambil yang lain. Juga, jika kalian semua bertindak dengan baik, aku mungkin bisa menempat kembali dewa dan iblis kalian. Saat kata-kata ini keluar, Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran keduanya membelalakkan mata mereka dan menatap Zua Wen dengan tak percaya. Dewa dan iblis adalah fondasi transformasi dewa dan iblis mereka, dan kehancuran dewa dan iblis setara dengan kehancuran fondasi mereka. Di seluruh hundred outer domain, tidak ada yang pernah mampu menempat kembali dewa dan iblis mereka setelah dewa dan iblis mereka dihancurkan. Itu hampir mustahil. Namun, pemuda di hadapan mereka berkata bahwa dia dapat menempat kembali dewa dan iblis mereka. Apakah ini benar-benar mungkin? Keduanya segera teringat pada dewa dan iblis Zua Wen yang tak terduga. Mungkin orang ini benar-benar dapat menempat kembali dewa dan iblis mereka. Demi dewa Dao Wen, kita berdua pasti akan rela melewati air dan menginjak api demi dewa, bahkan jika kita harus mati sepuluh ribu kali. Keduanya membungkuk dalam-dalam kepada Zua Wen. 3.997 Di ruang rahasia Hongu Sengzon, Zua Wen duduk bersila. Sepuluh senjata astral tingkat lima yang berbeda melayang di depannya. Dia telah memperoleh lima senjata astral tingkat lima dari Heavenly Sengzon, King Luan Sengzon, dan Long Dou Sengzon. Dia juga telah memperoleh lima senjata astral tingkat lima dari tiga klan iblis. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan embryo pedang emas ungu. Matanya berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jika aku menyatu dengan sepuluh senjata astral tingkat lima ini, embryo pedang emas ungu seharusnya bisa menjadi senjata astral tingkat enam. Dia pernah bertanya kepada Gui Jing sebelumnya. Di seluruh wilayah utama Li Yuan, belum pernah ada senjata astral tingkat enam. Senjata astral ini terlalu kuat. Begitu muncul, tidak ada kekuatan di wilayah utama Li Yuan yang dapat menaklukkannya. Hanya penguasa wilayah Huxu, Huxli, yang dikabarkan memiliki senjata astral tingkat enam. Kekuatannya tak tertandingi. Selama dia dapat meningkatkan embryo pedang emas ungu menjadi senjata astral tingkat enam, ditambah dengan iblis ilahinya yang misterius, dia seharusnya memiliki peluang besar untuk menyelamatkan San Ling Yun. Mari kita mulai. Tatapan mata Zua Wen berubah serius. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kekuatan iblis ilahi melonjak keluar seperti gelombang. Di bawah kendalinya, embryo pedang emas ungu langsung terbang menuju senjata astral tingkat lima terdekat. Zua Wen tidak berekspresi saat dia melihat embryo pedang emas ungu menyerap senjata astral tingkat lima. Dia sangat tekun mengendalikan embryo pedang emas ungu untuk menyatu dengan senjata astral lainnya. Tiga bulan kemudian, cahaya ungu yang sangat terang tiba-tiba melesat keluar dari kedalaman Hongu Sengzon. Cahaya itu membubung ke langit dan menerangi seluruh langit. Seolah-olah seluruh langit diwarnai ungu. Aura yang mengerikan terekspos, dan seluruh Hongu Sengzon berguncang. Banyak murid dengan kultifasi rendah tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Mereka menatap pilar cahaya ungu yang tampaknya mampu menembus langit dengan ngeri. Itu berasal dari istana Wakil Ketua Sekte. Mungkinkah Wakil Ketua Sekte telah melakukan terobosan? Aura ini sungguh mengerikan. Tak lama kemudian, orang-orang di sekte itu juga menyadari arah datangnya sinar cahaya itu. Sinar itu berasal dari istana Zuawen. Mereka semua berdiskusi secara diam-diam, tetapi tidak berani mendekat. Guijing bergegas keluar dari istana Master Sekte dan datang ke istana Wakil Master Sekte tempat Zuawen berada. Pada saat yang sama, Pei Sanglong dan delapan tetua sepuluh aulah lainnya berjalan keluar dari tempat pengasingan mereka masing-masing, masing-masing dari mereka melihat pemandangan ini dengan kaget. Berderak. Pilar cahaya ungu itu menghilang, dan pintu istana Wakil Ketua Sekte tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa sosok itu tidak lain adalah Zuawen. Mereka melihat pedang panjang berwarna ungu berputar di sekitar tubuh Zuawen. Pedang panjang ungu ini adalah embryo pedang ungu. Meskipun terlihat kasar di beberapa tempat, secara keseluruhan, pedang ini lebih terlihat seperti pedang yang sangat tajam daripada embryo pedang. Setelah menyatu dengan 10 senjata bintang tingkat 5, embryo pedang emas ungu telah mengalami transformasi yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, ia berhasil berubah menjadi senjata bintang tingkat 6, dan kekuatannya telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Zuawen perlahan mengangkat kepalanya, cahaya tajam memancar dari matanya. Gui Jing dan para tetua dari 10 aula merasakan hawa dingin di hati mereka. Cahaya dingin ini seperti zat, memancar ke mata mereka, menembus jiwa mereka, menyebabkan mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka membeku. Seolah-olah mereka dibekukan. Di antara kerumunan, selain Gui Jing, Pei Sanglong dan 8 tetua lainnya dari 10 aula semuanya menundukkan kepala, tubuh mereka gemetar hebat. Gemetar, seolah-olah mereka telah dirangsang dengan kejam oleh es. Sudut mulut mereka menampakkan senyum getir. Mereka akhirnya memahami sebuah fakta. Kekuatan Zuawen saat ini telah mencapai level yang sulit mereka capai. Mungkin pihak lain dapat menghancurkan mereka hanya dengan mengangkat tangannya, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan fakta yang tidak terbayangkan yang telah diceritakan Gui Jing kepada mereka. Penguasa Suci Bintang Surgawi, Nyonya King Luan, Raja Jahat Iblis Surgawi, dan para ahli puncak lainnya di wilayah utama Li Yuan semuanya dipukuli hingga tunduk oleh Zuawen, bahkan tidak mengeluarkan kentut sedikitpun. Alhasil, tatapan mereka ke arah Zuawen dipenuhi dengan rasa hormat. Itulah rasa hormat dari lubuk hati mereka terhadap yang kuat. Dao Wen, senjata bintang milikmu ini tampaknya menjadi lebih kuat. Mungkinkah? Tatapan Gui Jing tak dapat menahan diri untuk tidak jatuh pada pedang suci ungu emas yang berputar di sekitar tubuh Zuawen. Ia menemukan bahwa embryo pedang ungu emas ini telah menjadi lebih seperti pedang suci, dan auranya juga jauh lebih luas. Zuawen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte benar. Pedang ini telah berkembang menjadi senjata bintang tingkat enam. Apa? Itu sebenarnya senjata bintang tingkat enam? Gui Jing tercengang. Delapan tetua dari sepuluh aola gempar. Kata-kata Zuawen terlalu berdampak. Senjata bintang tingkat enam, ah! Senjata bintang tingkat ini belum pernah muncul di seluruh wilayah utama Li Yuan, tetapi sekarang benar-benar muncul di depan mereka. Bagaimanapun, senjata bintang bukanlah artefak ilahi pemecah surga. Kekuatan senjata bintang jauh lebih kuat daripada artefak ilahi pemecah surga. Dalam hal kekuatan, kekuatan senjata bintang tahap enam mungkin bahkan lebih besar daripada senjata bintang tahap sembilan artefak ilahi pemecah surga. Bagus, bagus. Dao Wen, dengan senjata bintang tingkat enam ini, kamu pasti lebih percaya diri dalam menyelamatkan Li Yuan. Gui Jing tersadar dan sangat gembira. Zuawen menganggup. Setelah berdiskusi dengan Gui Jing mengenai beberapa hal spesifik terkait perjalanan ke Husli, dia kembali menyendiri. Dia masih punya waktu. Perjalanan ke Husli ini penuh bahaya. Dia harus benar-benar siap sebelum berangkat. Pada kurun waktu berikutnya, Zuawen telah mengeksplorasi iblis ilahinya, serta meningkatkan dao susunan dan dao alkimianya. Dengan bantuan sumber daya Hongu Sengson, Zuawen hanya menghabiskan waktu dua tahun untuk meningkatkan alkimia dan dao susunannya ke tahap delapan artefak ilahi pemecah surga. Dan dia kurang lebih sudah mengetahui iblis ilahiyahnya sendiri. Tubuh iblis ilahinya adalah pohon ungu besar itu. Di pohon itu, ada total 108 buah ungu. Setiap buah dapat melahirkan iblis ilahi yang kuat. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa iblis ilahi yang lahir dari pohon ungu dapat menyatu ke dalam tubuh seorang kultifator melalui penganugerahan, mengubah mereka menjadi iblis ilahi milik kultifator tersebut. Hanya saja setelah memberikan iblis ilahi kepada orang lain, konsumsi Zuawen sangat besar. Dia butuh waktu untuk memulihkan sebagian vitalitasnya. Setelah mengetahui iblis ilahinya sendiri, Zuawen mengirim pesan kepada Raja Jahat Langit Iblis dan Raja Iblis Bibrida, meminta mereka untuk segera datang ke Hongu Sengson. Raja Jahat Langit Iblis dan Raja Iblis campuran sangat efisien. Dalam waktu kurang dari tiga hari, mereka tiba di Hongu Sengson, menyebabkan banyak murid Hongu Sengson menjadi gugup. Ketenaran Raja Jahat Langit Iblis tersebar luas. Ia adalah ahli tingkat atas yang setara dengan Dewa Bintang Surgawi. Ia bahkan lebih kuat dari Guijing dari Hongu Sengson. Orang ini dan kedatangan Raja Iblis campuran tentu saja menyebabkan banyak murid merasa takut dan tertekan. Guijing dan sepuluh tetua istana juga merasa khawatir. Raja Jahat Langit Iblis, Raja Iblis Bibrida. Apa yang mereka lakukan di sini? P. Senglong berkata dengan ekspresi jelek. 3.998. Mustahil. Mereka berasal dari tiga keluarga iblis dan merupakan kejahatan yang tak termaafkan. Jika kita membiarkan mereka masuk, bukankah kita akan mengundang serigala ke dalam kawanan domba? Penjaga itu segera menggelengkan kepalanya, kakinya gemetar. Di dalam sekte tersebut, banyak pula pengikut yang menyuarakan keberatannya. Bahkan para tetua sepuluh aulah meyakinkan Zuawan bahwa Raja Jahat Iblis Surgawi itu ambisius dan tidak dapat dipercaya dengan mudah. Zuawan berkata dengan tidak sabar, buka gerbang gunung atau kamu akan ditangani sesuai dengan aturan sekte. Melihat hal itu, penjaga itu tahu bahwa Zuawan sedikit marah dan hanya bisa menguatkan diri untuk membuka gerbang gunung lalu segera mundur. Setelah gerbang gunung terbuka, Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran memasuki sekte dan kemudian berlutut di depan Zuawan di depan mata semua orang yang tidak percaya dan membungku hormat. Seluruh sekte itu terdiam. Walaupun terdapat rumor yang mengatakan bahwa Zuawan telah menaklukkan tiga leluhur keluarga iblis, kebanyakan orang mengira itu hanya rumor belaka. Sekarang tampaknya ini bukan lagi rumor, tetapi kenyataan. Tatapan semua orang yang memandang Zuawan menjadi lebih hormat. En, ikutlah denganku. Zuawan mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju aulau wakil ketua sekte. Raja Iblis Surgawi jahat dan Raja Iblis Campuran bergegas mengikuti, merasa sedikit gugup. Mereka tidak tahu mengapa Zuawan memanggil mereka berdua. Mungkinkah mereka telah melakukan sesuatu yang salah? Ketika Zuawan dan yang lainnya pergi, seluruh sekte menjadi gempar. Wow, wakil ketua sekte Dao Wen sangat keren. Dia hanya mengucapkan satu kalimat dan Raja Iblis Jahat Surgawi dan Raja Iblis Campuran bahkan tidak berani kentut. Mereka mengikutinya dengan patuh. Ya, wakil ketua sekte sangat mengagumkan. Aku ingin tahu kapan aku bisa seperti dia. Dia sangat keren. Petik 2, petik 2. Semua pengikut sekte itu memperlihatkan ekspresi pemujaan di wajah mereka. Di aulau wakil ketua sekte, Raja Iblis Surgawi jahat dan Raja Iblis Bibrida menatap gelisah ke arah Zuawan yang membelakangi mereka. Zuawan tidak mengatakan apa-apa dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Aku akan pergi ke Husli untuk menyelamatkan seseorang. Apakah kalian berdua bersedia ikut denganku? Zuawan berbalik dan menatap Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Bibrida. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran pada awalnya terkejut, kemudian mereka menampakkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah mereka baru saja mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tuan, Anda pasti bercanda. Raja Imo tersenyum pahit. Husli adalah sosok raksasa di domain huksu. Dia adalah penguasa sejati domain huksu. Di seluruh domain huksu, siapa yang bisa menyelamatkan seseorang dari tangan raksasa seperti itu? Wajah Raja Iblis Surgawi juga dipenuhi dengan kepahitan. Dia juga merasa bahwa kata-kata Zuawan agak aneh. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Zuawan menatap dingin ke arah Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran lalu melanjutkan, Jika kalian setuju ikut denganku, aku akan membantu kalian memulihkan Iblis Ilahi kalian. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran, yang awalnya tidak peduli, menyipitkan mata mereka dan menatap Zuawan dengan tak percaya. Tuan, Anda, Anda benar-benar dapat memulihkan Iblis Ilahi kami. Raja Jahat Iblis Surgawi bertanya dengan gembira. Setelah mereka kehilangan Iblis Ilahi mereka, dapat dikatakan bahwa mereka kehilangan Iblis Ilahi mereka untuk waktu yang lama. Selama ini, setelah mereka kembali ke tiga keluarga Iblis, mereka tidak berani mengatakan apapun tentang Iblis Ilahi mereka yang dihancurkan. Oleh karena itu, tiga keluarga Iblis masih bersedia mendengarkan mereka. Namun, mereka sangat jelas bahwa seiring berjalannya waktu, petunjuk akhirnya akan ditemukan. Ketika para ahli dari tiga klan Iblis tahu bahwa Dewa dan Iblis mereka telah dihancurkan, dan kekuatan mereka telah sangat menurun, para ahli dari tiga klan Iblis pasti akan berbalik melawan mereka. Pada saat itu, pada saat itu, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menumpas pemberontakan. Namun kata-kata Zuawan menyalakan kembali harapan mereka. Sekarang aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau bersedia ikut denganku kehuseli? Zuawan masih bertanya dengan tenang. Saya bersedia. Raja Iblis Surgawi menyetujui tanpa ragu. Iblis Ilahi terlalu penting baginya, mereka mewakili pencapaiannya di masa depan. Jika tidak, dia akan hancur. Dia bersedia mengambil risiko. Raja Iblis Bibrida ragu sejenak lalu setuju. Bagus. Anda akan puas dengan keputusan hari ini. Zuawan mengangguk, seulas senyum muncul di sudut mulutnya, lalu dia melepaskan Iblis Ilahinya. Sebuah pohon ungu besar muncul di kehampaan, di setiap cabangnya tergantung buah-buah ungu. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis campuran terdiam menatap pohon ungu besar ini, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Mereka tahu betul betapa mengerikannya Dewa dan Iblis Zuawan. Terutama Dewa dan Iblis yang lahir dari pohon ini. Pohon itu telah melahap Dewa dan Iblis mereka. Sungguh mengerikan. Zuawan membuat gerakan meraih di udara dengan tangan kanannya, dan dua buah ungu jatuh ke telapak tangannya. Jika Anda perhatikan baik-baik, wajah Zuawan sebenarnya agak pucat. Dia menyerahkan kedua buah itu kepada Raja Iblis Surgawi jahat dan Raja Iblis Bibrida dan berkata dengan acuh-ta'acuh, makanlah kedua buah ini. Raja Iblis Surgawi jahat dan Raja Iblis Bibrida saling memandang, mengambil buah ungu, dan memakannya tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, mereka berdua hanya merasakan arus hangat, yang dengan gila-gilaan menyapu anggota tubuh dan tulang-tulang mereka, kemudian rasa sakit yang luar biasa datang, menyebabkan mereka berdua menjerit dengan sedih, lalu jatuh ke tanah dan terus berguling-guling. Zuawan terdiam melihat pemandangan ini, matanya memancarkan cahaya yang menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan cara ini, menurut perhitungannya, selama dia memakan buah ungunya, dia seharusnya bisa menghasilkan Iblis Ilahi yang kuat di dalam tubuh kultifator tersebut. Sekitar beberapa jam kemudian, jeritan Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran berangsur-angsur melemah, lalu aura keduanya dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mengaum. Mengaum. Raungan yang menggemparkan terdengar dari tubuh mereka berdua, kemudian hantu Iblis Ilahi mereka berdua tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Hantu Iblis Ilahi Raja Jahat Iblis Surgawi adalah Iblis Ilahi besar dengan kepala serigala dan tubuh manusia, auranya sangat tirani dan kuat, sama sekali tidak lebih lemah dari Hantu Iblis Ilahi Zuawan yang lahir dari buah ungu. Dewa Iblis yang terbang keluar dari tubuh Raja Iblis Bibrida adalah seorang samurai hitam yang diselimuti baju besi hitam pekat. Ada tujuh pedang samurai hitam di punggungnya. Di bawah pengaruh Hantu Iblis Ilahi, kultifasi Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran meningkat pesat, dan dalam sekejap, mereka mencapai puncak transformasi Iblis Ilahi. Terutama Raja Jahat Iblis Surgawi, di hampir setengah langkah memasuki transformasi bintang kuno, auranya jauh lebih kuat daripada puncak transformasi Iblis Ilahi. Terlebih lagi, Hantu Iblis Ilahi yang lahir dari keduanya juga sangat luar biasa, tidak lebih lemah dari Hantu Iblis Ilahi milik Zuawan. Hantu Iblis Ilahi milik kultifator transformasi Iblis Ilahi biasa sama sekali tidak sebanding dengan Hantu Iblis Ilahi mereka. Hantu Iblis Ilahiku telah pulih, dan Iblis Ilahi ini sangat kuat, dan kultifasi kita juga telah mengalami terobosan. Raja Iblis Surgawi jahat dan Raja Iblis Bibrida berdiri, merasakan kekuatan besar dalam tubuh mereka, mereka sangat terkejut. Terima kasih banyak Tuhan, kami sangat berterima kasih. 3999 Zuowen mengangguk, dan ekspresinya tenang. Dia sudah merasakan betapa kuatnya Iblis Ilahi miliknya. Oleh karena itu, dia tidak terkejut ketika Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran melahirkan Iblis Ilahi baru. Yang mulia, kapan Anda berencana pergi ke Husli? Setelah Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Bibrida menjadi tenang, mereka memandang Zuowen dan bertanya dengan cemas. Zuowen menghela nafas. Dia sudah sepenuhnya siap sekarang, tetapi dia tahu betapa kuat dan menakutkannya Husli. Meskipun dia sangat kuat sekarang, dia tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkan San Lingyun. Akan tetapi, dia tahu jika kemampuan susunannya dapat mencapai Heaven Breaking Level 9, dia akan memiliki peluang besar untuk menembus Husli dan menyelamatkan San Lingyun. Sejauh pengetahuannya, hanya ada sedikit orang di seluruh wilayah Husli, yang dapat mencapai Heaven Breaking Level 9. Meskipun ada Heaven Breaking Level 9 Array Master di wilayah Husli, konon hanya ada dua orang. Zuowen tahu jika kemampuan susunannya hanya pada tingkat pemecah surga delapan, susunan di dalam Husli akan menjadi rintangan besar baginya. Akan tetapi, jika kemampuan Array-nya dapat mencapai Heaven Breaking Level 9, akan lebih mudah baginya untuk membobol Husli tanpa diketahui siapapun. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah karena ia telah membolak balik seluruh buku kuno Hongu Sengzon tentang keterampilan Array. Yang tertinggi yang ia temukan hanya di level delapan pemecah langit. Zuowen yakin bahwa dengan kekuatan pemahamannya yang mengerikan saat ini, asal dia dapat membaca buku kuno Dao Array penerobos surga tingkat sembilan, keahlian Array-nya akan mencapai penerobos surga tingkat sembilan dalam beberapa tahun. Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran melihat bahwa Zuowen tidak menjawab untuk waktu yang lama dan sedikit gugup. Mereka berdua tidak berani mengatakan apapun dan hanya menunggu dengan diam sampai Zuowen berbicara. Akhirnya, Zuowen tersadar dan berkata dengan suara yang dalam, Pergi ke Husli adalah masalah penting. Ini belum mendesak. Izinkan saya bertanya, Apakah ada sembilan rune pemecah surga di wilayah utama Li Yuan? Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis belalang saling berpandangan dan meskipun mereka bingung dengan kata-kata Zuowen, mereka tetap menggelengkan kepala dan berkata, Seorang Master Ara Ilahi pemecah surga tidak pernah muncul di wilayah utama Li Yuan kita. Wilayah utama Li Yuan kita hanya bisa dianggap di bawah rata-rata di antara banyak wilayah utama di alam Heksu. Master formasi tertinggi hanya berada di level 8 pemecah langit. Zuowen sedikit kecewa, jika dia tidak memiliki buku dao formasi penembus surga tingkat 9, pada dasarnya mustahil baginya untuk menerobos ke penembus surga tingkat 9 dalam beberapa tahun. Dia perlu menjelajahinya selangkah demi selangkah, dan itu akan memakan banyak waktu. Tuanku, di seluruh alam Heksu, wilayah utama Bright Miss adalah satu-satunya tempat yang pernah menghasilkan master formasi ilahi tingkat 9 pemecah surga. Raja jahat iblis surgawi tiba-tiba berbicara. Oh, alam kabut cerah. Mata Zuowen berbinar, dia pernah mendengar tentang alam kabut cerah sebelumnya. Dikatakan bahwa di antara banyak wilayah utama di alam Heksu, itu adalah yang paling makmur dan memiliki fondasi terdalam. Tidak diragukan lagi itu adalah wilayah utama nomor 1 di antara banyak wilayah utama. Wilayah utama yang begitu kuat, sungguh memungkinkan bagi seorang master dao formasi level 9 pendobrak surga untuk muncul. Apakah kamu tahu detailnya? Mata Zuowen berbinar saat dia bertanya. Raja iblis surgawi juga sangat gembira. Jelas, dia juga sangat senang bisa membantu Zuowen. Dia segera berkata, saya pernah pergi ke alam kabut cerah untuk mengunjungi guru tingkat dewa ini. Dia adalah leluhur tua tertinggi dari keluarga Lin di alam kabut cerah. Dia adalah seorang jenius dao formasi sejati saat itu. Ketika aku mengunjunginya saat itu, master tingkat dewa ini sudah berada di akhir masa hidupnya. Aku tidak tahu apakah dia masih ada sekarang. Sebaliknya, Zuowen agak tertarik. Kehadiran master tingkat dewa ini sama sekali tidak memengaruhinya. Jika dia bisa mendapatkan kitab suci dao arai milik master tingkat dewa ini dan meminjam pengalamannya, Zuowen yakin bahwa dia bisa dengan lancar menerobos untuk menjadi master tingkat dewa dao arai tingkat 9 yang menghancurkan surga. Bawa aku ke wilayah utama Bright Mist, kata Zuowen dengan sungguh-sungguh. Raja Iblis Surgawi dengan cepat menyetujui. Dalam beberapa hari berikutnya, Zuowen membuat beberapa persiapan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Guijing. Keluarga Lin dari alam kabut cerah. Dao Wen, aku pernah mendengar tentang keluarga Lin. Meskipun mereka bukan kekuatan terkuat di wilayah utama Radiant Mist, mereka sangat berpengaruh karena mereka ahli dalam mengolah Divine Array Master. Oleh karena itu, ada banyak ahli di wilayah utama Radiant Mist dan bahkan wilayah utama lainnya. Banyak kekuatan di alam Heksu yang berhubungan baik dengan mereka sehingga mereka dapat meminta keluarga Lin untuk membentuk formasi yang kuat. Guijing sedikit mengernyit dan melanjutkan, jika kamu mengunjungi mereka untuk mendapatkan buku dao formasi mereka, ku rasa itu akan sedikit sulit. Guijing tahu betul bahwa keluarga dao formasi seperti keluarga Lin akan sangat mementingkan buku dao formasi. Bahkan anggota keluarga Lin mungkin tidak dapat membaca buku dao formasi inti, apalagi orang luar seperti Zua Wen. Aku punya caraku. Zua Wen tersenyum tipis dan pergi bersama Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Guijing diam-diam menatap punggung Zua Wen dan bergumam, Dao Wen, aku harap kamu akan aman kali ini. Jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Bright Miss Realm terletak di ujung utara Heksu Realm. Letaknya cukup jauh dari Li Yuan Realm. Pada dasarnya mustahil untuk menyeberangi perbatasan dengan Divine Ship. Oleh karena itu, Raja Iblis Surgawi membawa Zua Wen ke formasi teleportasi Istana Ilahi di alam Li Yuan. Setelah membayar sejumlah biaya, mereka bertiga meninggalkan alam Li Yuan. Yang muncul di hadapan Zua Wen adalah Aula yang sederhana dan elegan. Dia, Raja Iblis Surgawi, dan Raja Iblis Campuran berdiri dalam formasi teleportasi. Pada saat ini, para kultifator di samping formasi teleportasi cukup tidak sabar ketika mereka melihat bahwa mereka bertiga belum turun. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka bertiga sangat menakutkan. Mereka semua adalah ahli di alam transformasi Dewa Iblis. Wajah mereka langsung menegang dan mereka tidak berani mengatakan apapun untuk mengusir mereka. Mereka bertiga. Setelah meninggalkan formasi teleportasi, Raja Iblis Surgawi mengeluarkan kapal Dewa dan berkata kepada Zua Wen, Tuanku, formasi teleportasi Istana Dewa masih jauh dari keluarga Lin. Jika Anda tidak terburu-buru, kita bisa naik kapal Dewa. Zua Wen tidak menolak. Dia dapat menggunakan waktu ini untuk terus mengkonsolidasikan kultifasinya di kapal Dewa. Dia bahkan mungkin dapat maju lebih jauh. Lagipula, dia telah memperoleh banyak hal baik di perbendaharaan Empat Sengson. Tidak ada kekurangan obat ilahi dan pil ilahi bermutu tinggi untuk kultifasi. Dengan bantuan obat ilahi dan pil ilahi ini, Zua Wen yakin bahwa ia seharusnya mampu menerobos alam kecil dalam waktu singkat dan mencapai alam transformasi Dewa Iblis tingkat tengah. Waktu berlalu dengan lambat, setelah Zua Wen memasuki kapal Dewa, dia langsung mengasingkan diri. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis campuran berdiri dengan hormat di geladak dan berpatroli serta mengendalikan kapal ilahi. Mereka seperti dua penjaga yang paling setia. Karena alam kabut cahaya terletak di ujung utara alam huksu, seluruh alam kabut cahaya tertutup salju. Terlebih lagi, salju di alam kabut bercahaya setebal bulu angsa. Dingin sekali. Kultifator biasa dengan kultifasi rendah akan mudah mati beku jika terjebak di salju. Kita seharusnya sudah sangat dekat dengan keluarga Lin. Dalam tiga hari lagi, kita seharusnya bisa mencapai kota Lingyun yang dikuasai keluarga Lin. 4.000 Raja jahat, bagaimana menurutmu Tuhan kita akan mendapatkan buku-buku Arai Dao dari keluarga Lin setelah dia masuk? Bagaimanapun, keluarga Lin adalah keluarga besar. Fondasi dan kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tiga keluarga Iblis kita. Aku khawatir. Mata Raja Yimo berkedip. Sebelum dia selesai berbicara, dia dihentikan oleh Raja Iblis Surgawi. Raja Iblis Surgawi menatap dingin ke arah Raja Yimo dan berkata dengan suara yang dalam, kamu dan aku sama-sama tahu betapa kuatnya Tuhan kita. Mengapa kita perlu khawatir tentang ini? Raja Yimo terkejut. Memikirkan cara mengerikan Zuawan, dia segera menangkupkan tangannya dan meminta maaf. Tiba-tiba, aura besar mengalir keluar dari dalam kapal dewa. Aura yang bergulung-gulung itu bagaikan gelombang, yang melesat ke langit lalu menghantam dengan dahsyat. Kapal yang tadinya melaju dengan mulus, tiba-tiba terguncang hebat oleh aura dahsyat ini. Kapal itu bisa saja terbalik kapan saja. Raja Iblis Surgawi dan Raja Yimo terhuyung-huyung. Mereka dengan cepat menggunakan kekuatan Iblis Ilahi mereka untuk menstabilkan tubuh mereka dan pada saat yang sama menahan aura yang menakutkan ini. Aura yang sangat kuat. Mungkinkah Tuhan kita telah berhasil? Raja Iblis Surgawi berkata dengan kaget. Raja Yimo juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Aura ini terlalu luas dan kuat. Bahkan dia merasa kecil di hadapan aura ini. Aura yang luas itu datang dan pergi dengan cepat. Kapal yang awalnya berguncang juga kembali stabil. Hanya suara angin dan salju yang tersisa. Berderak. Bagian dalam kapal ilahi perlahan terbuka, dan seorang pemuda dengan ekspresi tenang berjalan keluar. Mata pemuda itu bersinar seperti bintang-bintang yang terang. Ketika Raja Iblis Surgawi dan Raja Yimo menatap pemuda itu, mereka hanya merasakan mata mereka sakit. Seolah-olah ada pedang tajam yang menusuk mata mereka dan masuk ke dalam jiwa mereka. Selamat Tuhan, Engkau telah berhasil menerobos lagi. Raja jahat Iblis Surgawi dan Raja Yimo segera berlutut di tanah dan memberi selamat kepada Zuawan secara bersamaan. Bibir Zuawan melengkung. Dia memang telah berhasil menembus level tersebut. Dengan bantuan banyak pil dan ramuan suci, dia berhasil menembus level tengah alam transformasi Iblis Suci. Namun karena hal ini, dia hampir menghabiskan semua sumber daya kultifasinya. Dirinya saat ini bisa dikatakan miskin. Pada saat yang sama, Zuawan juga mengeluhkan konsumsi sumber daya kultifasinya sendiri yang mengerikan. Bahkan seorang kultifator biasa yang berhasil mencapai alam transformasi bintang kuno akan membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada dirinya. Zuawan sangat khawatir tentang terobosannya di masa depan. Menurut metode konsumsi ini, jika dia ingin membuat terobosan di masa depan, bukankah dia membutuhkan lebih banyak sumber daya? Ini bukan hal yang baik baginya. Namun, manfaat dari terobosan itu nyata. Kekuatannya hampir 10 kali lebih mengerikan daripada saat ia berada di tahap awal alam transformasi Iblis Ilahi. Bangun! Berapa lama lagi sampai kita mencapai keluarga Lin? Zuowen melambaikan tangannya, membiarkan Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis berdiri, dan bertanya dengan santai. Raja jahat Iblis Surgawi berkata dengan hormat, melapor kepada tuanku. Masih ada tiga hari. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Dia memerintahkan Raja Iblis Surgawi untuk memberitahu dia ketika dia tiba dan kembali ke kabin. Setelah Zuowen pergi, Raja jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Bibrida menghela napas lega. Tuan-Tuan Dao Tuan Iblis. Kudengar dia baru saja menerobos ke alam transformasi Iblis Ilahi belum lama ini, dan sekarang dia menerobos lagi. Aku khawatir kekuatannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Kata Raja Yimo dengan kagum. Raja Iblis Surgawi mengangguk setuju. Bahkan dia merasa kecepatan terobosan Zuowen tidak terbayangkan. Apakah ini masih sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator biasa? Memikirkan hal ini, mereka berdua semakin kagum pada Zuowen. Tiga hari kemudian, kapal akhirnya tiba di kota Lingyun. Kota Lingyun adalah kota besar yang berada di bawah kendali keluarga Lin. Kota ini sangat luas, jauh lebih besar dari pulau tempat Hongu Sengzon berada. Daripada sebuah kota, Raja Zuowen merasa bahwa kota ini lebih seperti sebuah suku besar. Bangunan-bangunan di dalamnya padat, dan populasinya tidak terbatas. Kota ini sangat makmur dan ramai. Tuan, kita telah tiba di kota Lingyun tempat keluarga Lin berada. Raja jahat Iblis Surgawi dengan hormat menyampaikannya kepada Zuowen. Raja Zuowen keluar dari kabin lagi dan melihat ke kota besar di depannya. Dia mengangguk lalu menatap Raja Iblis Surgawi dan berkata, orang yang kau janjikan untuk bertemu juga dari keluarga Lin. Dia bisa membawa kita langsung ke keluarga Lin. Raja Iblis Surgawi berkata dengan hormat, Lin dan Sen adalah orang ketiga yang memimpin keluarga Lin. Kedudukannya di keluarga Lin tidak buruk. Terakhir kali aku datang mengunjungi keluarga Lin, dialah yang merekomendasikanku. Raja Zuowen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Saat kapal mendarat di gerbang kota, ada seorang pria parubaya yang telah lama menunggu di gerbang. Ia segera datang untuk menyambut mereka. Saudara Iblis Surgawi, sudah lama tak jumpa. Lin ini merindukanmu. Pria parubaya itu adalah Lin dan Sen. Begitu dia tiba, dia dengan antusias mengobrol dengan Raja Jahat Iblis Surgawi. Raja Jahat Iblis Surgawi juga dengan antusias menjawab dan memperkenalkan Raja Lin dan Sen dan Raja Zuowen. Jadi, Anda adalah salah satu dari tiga kepala keluarga Iblis, Raja Iblis. Senang bertemu dengan Anda. Lin ini sudah lama mendengar nama Raja Iblis. Melihatmu hari ini, kau benar-benar sesuai dengan namamu. Lin dan Sen King tersenyum dan berjabat tangan dengan Raja Iblis. Adapun Raja Zuowen, dia hanya melirik sekilas dan mengangguk sebagai salam. Dia tidak menunjukkan antusiasme apapun. Jelas, di dalam hati Raja Lin dan Sen, Raja Zuowen seharusnya menjadi pengikut Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis. Raja Jahat Iblis Surgawi melihat bahwa Raja Lin dan Sen mengabaikan Raja Zuowen dan hendak mengingatkannya, tetapi dia dihentikan oleh tatapan Raja Zuowen. Kali ini dia datang ke keluarga Lin untuk meminjam buku formasi susunan, bukan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak perlu mengungkap kekuatan dan identitasnya. Asal Raja Iblis Surgawi bisa menyelesaikan masalah ini, akan lebih baik kalau dia tidak perlu memperlihatkan dirinya. Raja Iblis Jahat Surgawi secara alami memahami maksud Raja Zuowen dan tetap diam. Di bawah pimpinan Raja Dewa Lin dan, mereka memasuki kota Lingyun. Raja Dewa Lin dan tidak keluar sendirian kali ini. Ia ditemani oleh seorang gadis cantik dengan mata besar. Mata besar gadis itu memperhatikan Raja Zuowen dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, wah, apakah kamu putra Raja Jahat Iblis Surgawi atau Raja Iblis? Zuowen tertegun. Dia tidak menyangka gadis itu akan berinisiatif berbicara dengannya. Namun, dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia tidak menjawab pertanyaan gadis itu. Apakah kamu bisu? Karena kamu tidak berbicara, maka kurasa kamu bukanlah putra Raja Jahat Iblis Surgawi atau Raja Iblis. Kamu adalah anak yang mereka pungut. Benarkah? Gadis itu terkekeh. Maaf, tebakan Anda salah. Aku adalah penguasa Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis. Keduanya harus mendengarkanku. Raja Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membuang waktu dengan gadis itu dan mengikuti Raja Lindan Sen dan yang lainnya ke kota. Menguasai, anak ini suka sekali menyombongkan diri.